Intro Hari buru yang setiap tahunnya diperingati 1 Mei tampak sepi dari berbagai aksi yang menjurus ke arah tuntutan kesehatraan para pekerja ini Dari 38 pabrik yang bercokol di wilayah Kabupaten Majalengka sampai saat ini terdapat 7.800 karyawan yang telah dirumahkan Namun sungguh berbeda pada perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu PT. Sotown Ligung Indonesia yang menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 2.000 masih aman hingga Juni mendatang Para pekerja buru yang tergabung dalam persaudaraan pekerja muslim Indonesia mengisi mede tahun ini dengan menggelar bakti sosial kepada para pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 Seluruh kendaraan yang melintasi kawasan PT. LSI ini selain diberikan makanan takjil, juga diberikan masker bagi pengendara yang tidak menggunakan masker Dari Serikat Pekerja tentu dengan support dari manajemen setiap tahun melakukan suatu kegiatan-kegiatan Salah satunya adalah bagi-bagi takjil pada hari ini karena memang bertepatan dengan puasa Kemudian juga saudara-saudara kita dari Serikat juga memberikan masker Sebagai bentuk kepadulian bagaimana peranan dari Serikat Pekerja dalam mencegah atau memutus mata rantai dari COVID-19 ini May day tahun ini kita tidak bisa mengadakan aksi ataupun yang sesudah-sesudahnya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Dikarenakan karena ada wabah COVID-19 dan kebetulan di bulan Ramadan itu sangat tidak mungkin untuk mengadakan aksi Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruzpehdi, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!